Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Ibu Admirah. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih, dokter. Sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesipukan untuk menjadi narasumber pada acara Puliah Pakar Prodi Kebidanan dengan tema Kiat-kiat Mendapatkan Buah Hati. Sebelum masuk pada acara inti, saya akan terlebih dahulu membacakan CV beliau. Oke, dokter Adianto Widjianugraha, spesialis of gene, lahir di Ngawi 24 Juni 1981, merupakan salah satu staff di Divisi of Fertility, Endocrinology, and Reproduction, Departemen of Obstetric and Ginecology, Dr. Sutomo, General Hospital, dan di Erlangga University. Berikut adalah kontak person beliau dengan nomor handphone 081-224-656598, kemudian dengan alamat email dr.widjianugraha.gmail.com. Dr. Adianto Widjianugraha menempuh S1 Kedokteran Umum di Universitas Erlangga dan lulus pada tahun 2003, kemudian lanjut studi spesialis of obstetric and ginekology Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan lulus pada tahun 2014. Beliau juga aktif untuk mengikuti berbagai course dan training untuk mengasasok skill. Salah satunya beliau mengikuti professional training course in vitro fertilization Laboratory Management Communication pada tahun 2021 di Hong Kong. Beliau juga aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah. Salah satunya beliau menghadiri acara The Third Congress of Asian Society for Fertility Preservation in conjunction with the Four Dineal Meeting of Indonesian Association for Invitro Fertilization pada tahun 2021 di Bali. Beliau juga aktif dalam berbagai riset, terutama di bidang objin. Salah satu hasil riset beliau dipublikasikan dalam American Journal of Reproduction and Immunology pada tahun 2020 dengan judul Soluble Immune Checkpoint CTLA for HLEG, PD-1, and PD-L1 Associated with Endometriosis Related Infertility. Tentunya banyak sekali pengalaman beliau bagi para peserta kuliah pakar. Jika ingin berkonsultasi tentang kesehatan reproduksi maupun kehamilan, bisa langsung datang ke tempat kraktek beliau. Yang pertama di Klinik Fertilitas Geraha Amerta, berikut beserta jadwalnya, kemudian ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Lombok 22 Jalan Flores Surabaya. Yang ketiga adalah Rumah Sakit Islam Ayani Wonopromo Surabaya. Dan yang terakhir ada di Klinik Tiara Cipta Surabaya. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari Dr. Ardianta kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Atmura. Mohon izin share screen ya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan khususnya kepada Bapak Rektor Prof. Muhammad Sainuddin dan semua Anetia yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk bicara pada kesempatan yang sangat baik di siang hari ini. Siang ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan topik maternal dan reproductive health, khususnya tentang cat-cat mendapatkan buah hati. Suara saya apa bisa didengar? Kedengaran, dok. Sudah kedengaran jelasnya. Untuk mengetahui kiat-kiat kehamilan, tentu kita lebih dulu mengetahui bagaimana kehamilan itu terjadi. Tentu syarat mutlak perjalanan kehamilan adalah adanya sperma dan juga adanya sal telur. Sebuah dogma yang sangat umum di mana sperma itu untuk proses terjadinya maturasi. Jadi dari sal induknya hingga sperma siap atau matang butuh waktu kurang lebih 74 hari. Sedangkan untuk sal telur, saat dia mulai tumbuh hingga sampai siap untuk dilepaskan di masa syukur dalam suatu proses yang disebut sebagai ovulasi, butuh waktu kurang lebih 84 hari. Atau kita lihat di sini semua kurang lebih 3 bulan. Jadi kalau kita melakukan suatu perencanaan kehamilan, setidaknya atau idealnya selama 3 bulan kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Ini ada video bagaimana sal telur berkembang kemudian terjadi ovulasi. Nah ovulasi inilah yang disebut sebagai masa syukur. Dari indung telur terjadi ovulasi, sal telur akan ditangkap oleh saluran indung telur. Setelah di dalam saluran indung telur, ketika saat itu ada sperma, sperma akan berusaha menembus dinding dari sal telur. Ini adalah sperma. Menembus dinding sal telur yang disebut sebagai zona pelusida masuk dan kemudian membuahi sal telur. Kalau kita lihat dari video ini, kelihatan sperma itu jauh lebih kecil dibandingkan ukuran dari sal telur atau osin. Setelah terjadi pembuahan, maka sal telur yang kemudian kita setelah sebagai syukur, dia akan berkembang. Jadi embriyo awal. Ini adalah tahap pembelahan. Kemudian tahap kompak atau kita sebut sebagai morula. Dan kemudian pada hari kelima akan berkembang menjadi suatu blastosis. Nah, ini adalah gambaran bagaimana selama dalam waktu lima hari sampai terjadi blastosis, telur atau osin yang telah dibuahi berkembang di dalam saluran indung telur. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian yang akan berkembang menjadi janin dan yang bagian luar ini, istilahnya adalah tropet of the room, dia akan berkembang menjadi placenta. yang sering menjadi sebuah pertanyaan di kalangan awam adalah kapan bisa menonton masa syukur? Karena sal telur ini mempunyai masa hidup yang sangat terbatas. Banyak literatur menyebutkan masa hidup dari sal telur ini hanya 24 jam. sehingga kalau terjadi pertemuan sperma di atas 24 jam, sel telur ini sudah tidak punya kemampuan lagi untuk dibuahi dan berkembang menjadi suatu embriyo. Pendapat lama sering mengatakan bahwa masa syukur atau ovulasi terjadi di antara dua haid. Ada juga menyebutkan 14 hari sesudah haid. Dan ini rasanya yang paling sering yang ada di masyarakat. Ada juga yang berpendapat 10 sampai 14 hari sesudah perbulan haid. Ada juga yang berpendapat ini sarwano, 13 sampai 15 hari sesudah perbulan haid. Ternyata literatur-literatur yang terbaru itu menyebutkan bahwa sebenarnya ovulasi itu terjadi pada 14 hari sebelum hari pertama haid yang akan datang. Hal ini di desari adalah fase setelah ovulasi hingga menjelang haid yang biasa disebut sebagai fase soluteal atau di rahim disebut sebagai fase sekresi itu lama harinya tetap. Yaitu 14 hari. Dengan konsep ini kita bisa menentukan kapan kira-kira seorang perempuan akan mengalami masa syukur. Masalah yang kemudian yang terjadi adalah ternyata tidak semua pasangan atau perempuan itu muda hamil. Ada beberapa yang sulit hamil. Ini tentu menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua. Sulit hamil atau tidak bisa hamil kita sebut sebagai gangguan kesuburan atau istilahnya adalah infertilitas. Atau mungkin istilah yang sedikit kasar mungkin adalah mandul. Secara definisi kita sebutkan ini adalah gangguan kesuburan yaitu adanya ketidakmampuan untuk terjadinya kehamilan setelah satu tahun berhubungan seksual tanpa proteksi. Pada masyarakat umum di sini adalah pada pasangan umum kejadian ini ada pada kisaran 10% hingga 15% pasangan usia subuh. Untuk mengetahui kira-kira apa yang bisa menyebabkan menjadi sulit hamil mari kita sedikit melihat apa saja faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama adalah rahim. Tentu kalau rahim ada gangguan ada masalah akan menjadi seorang perempuan sulit untuk hamil. Kenapa? Karena disinilah buah kehamilan atau embryo akan menempel dan berkembang menjadi suatu janin atau fetus. yang kedua adalah saluran indung telur. Saluran indung telur kita sebut juga sebagai tuba fallopii. Ini juga sangat penting karena seperti yang tadi tampak di video pada saluran ini terjadi pembuahan atau fertilisasi yaitu ketemunya sal telur dan sal sperma. Kalau tidak ada saluran telur ini tidak akan terjadi pertemuan antara sal telur dan sal sperma sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Dan faktor yang ketiga adalah indung telur. Indung telur ini atau kita sebut juga ovarium dia menghasilkan oosit atau sal telur. Seperti yang tadi saya sampaikan syarat utama kehamilan yaitu adanya sal telur dan berikutnya adalah adanya sal sperma. Empat syarat mutlak ini wajib baik. Tentu kalau salah satu bermasalah kita harus melakukan suatu upaya perbaikan atau melakukan intervensi melakukan suatu program kehamilan baik itu bisa natural ataupun dengan teknologi reproduksi berbantu. Dan yang terakhir adalah usia. Ternyata usia pada seorang perempuan dan juga laki-laki itu sangat terkait dengan kemampuan untuk reproduksi. Nanti akan kita bahas pada selanjutnya. nah ini ini adalah umur dan infertilitas. Kita lihat pada perempuan bagaimana perjalanan sel telur. Di sini adalah perjalanan dari kuantitasnya jumlah sel telur yang ada pada perempuan. Seorang perempuan atau wanita ketika di dalam tanuan ibunya ketika usia kamilan 20 minggu ternyata diketahui mempunyai jumlah sel telur yang paling banyak yaitu antara 6-7 juta. Setelah itu akan mengalami suatu proses kematian yang terprogram atau disebut sebagai apoptosis atau juga agresi. Sehingga kemudian saat lahir berkurang jumlahnya menjadi 1-2 juta sel telur. Dan menariknya ternyata kematian sel telur ini tidak berhenti. Terus menerus terjadi hingga saat kemudian pubertas kurang lebih tersisa 500 ribu sel telur. 500 ribu sel telur inilah yang kemudian akan terpilih suatu saat untuk berkembang terjadi ovulasi dan mempunyai kemampuan untuk dibuai oleh sel sperma. sampai kemudian sel telur ini habis atau tadi regresi mati setelah habis seorang perempuan akan mengalami fase berikutnya yaitu disebut sebagai meloporos. Studi epidemiologi menyebutkan kejadian infertilitas sangat terkait pada usia dimana tampak dari data di sini semakin bertambah usia kejadian infertilitas atau kejadian ketidaksuguran semakin tinggi pada usia 20 tahun hingga 24 tahun hanya terdapat 6 hingga 9 persen dan jumlah ini bertambah pada usia 40 tahun hingga 44 tahun hingga menjadi 64 persen grafik ini juga menunjukkan bagaimana kemampuan reproduksi seorang perempuan akan semakin menurun seiring usia ini adalah usia 20 tahun ketika puncak-puncaknya seorang perempuan mengalami masa subur pada usia 30 tahun menjelang 30 tahun ini akan mulai turun hingga saat usia sekitar menjelang 35 ini usia reproduksinya mungkin sekitar 24 atau 25 persen 35 tahun mungkin sudah dibawah 20 persen ketika 40 tahun kemampuan reproduksinya mungkin ini sekitar 4 persen data ini juga ditunjang dengan data kejadian keguguran semakin bertambah usia ternyata kejadian keguguran juga semakin bertambah banyak selain usia satu variable lagi yang mungkin ini sering banyak ada di masyarakat yaitu adalah obesitas apakah obesitas ini juga ada kaitannya di fertilitas perdefinisi obesitas adalah kelebihan penyimpanan triglycerida dalam sal adiposa rosa lemak yaitu artinya kelebihan lemak di dalam tubuh obesitas berbeda dan overweight ada beberapa cara untuk melakukan diagnosis untuk melihat obesitas yang paling simple atau sederhana dan paling banyak digunakan saat ini adalah dengan melakukan nomogram yaitu menentukan body mass index atau index masa tubuh ini didapat dengan berat berat menghitung berat badan dibagi tinggi badan kuadrat atau memulai nomogram ini ada nomogram sehingga kita tinggal mencari garis lurusnya nanti akan ketemu masa tubuhnya berapa tapi kalau nomogramnya ini tidak ada kita bisa menurut di sini berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dikatakan obesitas bila indik masa tubuh 30 ke atas studi epidemiologi juga menunjukkan bahwa ternyata indik masa tubuh atau BMI idealnya yaitu antara sekitar 20 hingga 22,5 studi ini didukung bagaimana kejadian infertilitas meningkat 1,3 kali lipat pada mereka yang mengalami overweight pada mereka yang sudah mengalami obesitas kejadian infertilitas mengalami peningkatan 2 hingga 7 kali lipat lebih tinggi tapi ternyata tidak hanya obesitas ternyata yang underweight itu juga kita lihat underweight ini atau biasa kita setelahkan high siap bila indik masa tubuh kurang dari 18,5 terhadap juga meningkatkan resiko terjadinya infertilitas jadi kalau dilihat dari data ini dan grafik ini seorang perempuan berdasarkan berat badan idealnya indik masa tubuhnya setara 20 hingga 22,5 ini adalah indeks yang diharapkan untuk pasangan-pasangan yang ingin segera mendapatkan buah kehamilan nah sebenarnya obesitas itu apakah memberi dampak reproduksi kalau dari beberapa textbook yang ada sebenarnya ternyata banyak banyak sekali dampaknya obesitas ini ada ada dampak jangka pendek dan juga jangka panjang dimana jangka pendek ini infertilitas dan jangka panjang ini ternyata meningkatkan juga resiko kegenasan disini kanker endometrium maupun kanker payudara kita fokus pada infertilitasnya kalau kita lihat lagi lebih dalam ternyata obesitas ini memberi efek yang tidak baik juga pada sal telur atau osit spindle ini adalah yang ada di intinya sal telur yang mengatur menyusun kromosom kemudian mitokondria ini sebagai sumber energi sal dan kemudian retukulum endoplasma juga organel salah satu organel juga penting ternyata semuanya ini juga berubah mengalami perubahan atau mengalami gangguan pada mereka mereka obesitas sehingga bagaimana manajemennya yang pertama bisa dengan diet kemudian dengan aktivitas kemudian dengan strategi perilaku ada juga beberapa yang melakukan tindakan operasi atau juga dengan melakukan konsumsi obat-obat anoreksia ini adalah intervensi gaya hidup intervensi gaya hidup pada mereka yang obesitas meliputi diet atau makan sehat aktivitas fisik dan strategi perilaku goalnya adalah mencapai dan atau mempertahankan berbeda yang sehat mengoptimalkan kondisi hormonal kesehatan umum dan kualitas hidup intervensi intervensi kesehatan umum ini penting karena dapat memperbaiki hormon testosteron hirsutism lingkar pinggang insulin dan uji toleransi glukus oral serta perubahan berat badan salah satu bukti pentingnya penurunan berat badan atau mengatur melakukan intervensi kaya hidup pada wanita yang obesitas ada data menyebutkan bagaimana pengaruh penurunan berbadan 5% itu memberi dampak yang cukup positif 55% mereka mengalami perbaikan pada haidnya menjadi lebih teratur menariknya 45% terjadi ovulasi spontan dan ini yang paling tunggu-tunggu 30% dengan penurunan berbadan 5% itu bisa terjadi kehamilan yang spontan jadi cukup luar biasa bagaimana kita dengan intervensi gaya hidup dengan beruang berbadan dengan mencapai berbeda ideal ternyata bisa memperbaiki kesukuran nah ini adalah intervensi diet terus bagaimana pola makan diet bagi mereka yang berkam hamil khususnya bagi mereka yang mengalami kelebihan berbadan banyak sekali studi mengenai bagaimana diet-diet yang ada untuk tujuan mengurkan berbadan nah terkait dengan infertilitas berbagai penekanan diet seimbang ini dapat direkomendasikan untuk mengurangi asupan energi makanan dan menyebabkan dan dapat menyebabkan penurunan berbadan pada wanita dengan kelebihan berbadan atau juga dengan PCOS serta obesitas jadi berbagai penekanan diet yang seimbang ini bisa digunakan sebuah studi yang mencoba membandingkan semua atau banyak dari berbagai pola diet ternyata semua dari pola pola diet itu memberi efek yang positif apapun sebenarnya dapat digunakan karena menurut studi Johnson 2014 ini yang terpenting adalah terjadinya penurunan berat badai kalau kita murah rumus ini asupan pelan makan defisit 30% atau 590 kilokalori per hari nah bagaimana dengan aktivitas fisik aktivitas fisik meliputi aktivitas fisik waktu senggang perjalanan seperti jalan kaki atau bersepeda yang berhubungan dengan pekerjaan kegiatan rumah tangga permainan olahraga atau aktivitas fisik terencana ini dalam kontes aktivitas sehari-hari keluarga dan komunitas idealnya ini 10.000 langkah setiap hari atau 30 menit aktivitas fisik per struktur nah kira-kira siapa diantara kita yang suka melakukan perjalan 10.000 langkah per hari mungkin saat ini mungkin tidak banyak mungkin kemudian bagaimana disini menjaga penambahan berbadan dan pemeliharaan kesehatan untuk orang dewasa minimal 150 menit per minggu dengan aktivitas fisik intensitas sedang atau 70 menit per minggu dengan intensitas kuat untuk remaja 60 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga kuat kemudian aktivitas yang dilakukan dalam 10 menit atau 100.000 langkah yang bertujuan untuk mencapai setidaknya 30 menit setiap hari pada sepingan besar hari menurutkan menurutkan berbadan bagaimana menurut berbadan minimal 250 menit per minggu dengan aktivitas intensitas sedang atau 150 menit per minggu dengan intensitas kuat atau kombinasi keduanya yang setara dan aktivitas penguatan otot yang melibatkan kelompok otot utama pada 2 hari per minggu yang tidak berurutan dan juga yang penting adalah meminimalkan waktu duduk atau tidak berpindah tempat ini contoh aktivitas fisik yang ringan sedang dan berat bagaimana intervensi perilaku sering kita jumpai mereka-mereka yang terjadi penguatan berbadan sudah susah-susah melakukan usaha untuk penguatan berbadan lalu ternyata bulan depannya naik lagi cepat lagi untuk kembalinya usaha untuk merungkannya cukup lama tapi kembalinya ternyata cepat nah ini ternyata kita perlu juga melakukan baik self-management atau monitoring disini kasus sebagai intervensi perilaku dimana kita harus mempunyai goal setting kita harus punya self-monitoring dan sebenarnya ini juga penting harus ada stimulus control disini problem solving bagi mereka yang ingin mendapatkan kehamilan dan kemudian juga slowing the rate of eating jadi ini semua untuk mengoptimalkan bagaimana memanajemen berbadan kayak hidup sehat dan kesehatan emosional pada wanita ini tidak jadinya pada PCOS tapi juga pada mereka yang obesitas tadi juga sudah saya sebutkan beberapa ada yang melakukan operasi operasi disini yang sering kita kenal adalah operasi bariatrik yaitu termasuk prosedur rataskopi disini bisa menghasilkan penurunan berbadan 50 hingga 70 persen yang bisa bertahan selama bertahun tahun bisa kita lihat ini lambungnya menjadi lebih sedikit yang berfungsi tapi hati-hati seringkali terjadi komplikasi atau efek samping dimana yang bersangkutan mengalih malnutrisi atau defisiensi mikronutri nah bagaimana variable faktor kejiwa dan kesuburan studi menyebutkan bahwa wanita yang mengalami stres berlebihan memiliki resiko dua kali lipat lebih tinggi untuk menjadi infertile pada mereka yang mengalami stres bila berlebihan dapat mengganggu siklus menstruasi wanita dan ovulasi studi dari domara menyimpulkan dari hasil penelitian tiga sarjana dimana pasutri yang menggugit program bayi tapung dan mendapat penyeluhan atau fisiologi intervention memberikan angka kehamilan yang lebih tinggi di mana yang tidak dan mereka dan ini menariknya mereka yang stresnya tinggi atau ada kekenaan kejiwaan jumlah osit atau selot telur angka fertilisasi atau pembuahan dan jumlah embryo yang didapat pada program bayi tapung didapatkan lebih sedikit jadi penting sekali ternyata memanajemen faktor emosional atau kejiwaan kemudian bagaimana dengan kecemasan studi dengan suatu koesioner pada 330 perempuan menyebutkan konsepsi atau kehamilan pada mereka yang tidak depresi terjadi kecepatan angka 29% ini lebih tinggi dibandingkan pada wanita-wanita yang mengalami depresi sekitar 12% ini kalau kita mencoba melihat bagaimana bagaimana sih mekanisme atau gangguan pada emosional atau stres dengan jiwa bisa mengganggu kesuburan nah tentu ada juga yang sering tanya-tanya ini bagaimana kaitannya rokok dengan kesuburan apakah itu bisa menyebabkan atau mengganggu terjadinya gangguan kesuburan studi menyebutkan wanita perokok bersikos 1,6 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami infertilitas dibandingkan yang bukan perokok pengaruh rokok pada kesuburan wanita tergantung pada jumlah rokok yang di riset per hari disini wanita perokok yang sedang didefinisikan sebagai kurang dari 20 batang per hari kesuburan menurun hingga tinggal ke jumlah persen dibandingkan tidak merokok dan ini seiring juga dengan jumlah rokok lebih dari 20 batang per hari kesuburannya menjadi lebih sedikit lagi tinggal 57% jadi semakin banyak yang bisa perokoknya semakin menurun bagaimana pula pengaruh dari alkohol narkoba terhadap gambaran kesuburan ternyata alkohol itu dapat mempengaruhi disini dia akan menekan produksi hormon hormon steroid yang dilepas oleh indung telur atau ovarium yaitu estrogen dan progesteron dan sebaliknya meningkatkan hormon prolactin yang bisa menekan hormon gonadotropin yang disekresi oleh hipotalamus dimana kita ketahui hormon gonadotropin ini sangat penting untuk proses polikologinesis atau proses pematangan polikel dan juga sel telur sehingga kalau hormon hormon steroid dan hormon gonadotropin ini terganggu akan berakibat pada gangguan kesuburan sama juga dengan tadi akol sama juga dengan narkopla mariona kokain heroin pada kesuburan wanita akan mengganggu hormon hormon gonadotropin yang kemudian berujung terjunia gangguan kesuburan nah ini bagaimana katanya kafein banyak juga yang sering bertanya dok apakah boleh minum kopi pada orang hamil muda atau mereka ingin berkata hamil bagaimana kaitannya dok studi mengenai kafein dan kaitannya kesuburan masih cukup kontroversi namun yang kita ketahui adalah kafein ini merupakan stimulan yang didapatkan di kopi teh atau soft drink ada yang berpendapat bagaimana bahwa bila minum kopi atau teh lebih dari 7 cangkir per hari akan dapat menikahkan kesuburan sehingga karena kontroversi ini bagi mereka-mereka yang masih suka untuk minum kopi atau teh masih diperbolehkan tapi tidak lebih dari 1 cangkir kopi per hari nah kemudian bagaimana dengan dia kaitannya dengan kesuburan wanita yang memilih protein dari sayuran dibanding hewan susu yang rendah lemak dibandingkan tinggi lemak lebih banyak besi dan multivitamin memiliki tingkat gangguan infertilitas lebih rendah cuma operasional 0,5% jadi lebih sedikit kejadian infertilitasnya dibandingkan kelompok yang sebaliknya bagaimana kaitannya obat-obatan dan kesuburan contoh kemoterapi kita tahu bahwa kemoterapi ini sering digunakan sebagai terapi untuk kanser atau kanker pada wanita dengan kemoterapi ternyata dapat menyebabkan kerusakan ovarium khususnya halsel oositnya disini sehingga kadar hormon diperlukan untuk mengontrol siklus haid bisa tergampir obat-obatan lain contohnya metoklopamid ini sering dipakai untuk obat mual mentah kemudian metodopa pada bidang oksiden ginekologi sering dipakai untuk terapi ini pertama hipertensi pada kehamilan kemudian simetidin haloperidol semuanya ini ternyata bisa menyebabkan gangguan kesukuran melalui efeknya yang meningkatkan kadar hormon prolaktin dimana hormon prolaktin ini akan menekan sekresi hormon konadotropin sehingga tidak terjadi ovulasi obat-obatan lain disini contohnya NSID ini adalah opon yang sangat umum sekali sering dipakai sebagai sakit untuk sakit kepala nyari hai dan artritif ternyata NSID ini bisa berisiko menyebabkan folikel-folikel atau telur tidak pecah artinya tidak terjadi ovulasi seperti yang kita ketahui telur itu berkembang folikel telur yang bisa kita sebut berkembang yang makin lama akan makin besar hingga mencapai masa menjelang ovulasi kemudian dia akan pecah pecahnya ini yang kita sebut ovulasi nah proses pecahnya telur ini itu sangat-sangat terpengaruhi adanya suatu set inflamasi atau raca nah tentu kalau kemudian kita meminum obat-obat golongan NSID di saat menjelang masa sukur akan sangat beresiko terjadi kegagalan dari pecahnya sel telur tersebut jadi sangat logis kalau minum NSID pada masa-masa menjelang masa sukur bisa mengalih kesukuran kemudian ini asam falproat sering dipakai dalam terapi epilepsi ternyata juga bisa menyebabkan gangguan haid dan gangguan pada ovarium tanpa kecil-kecil kolikelnya dan peningkatan kadar testosteron nah ini bagaimana pengaruh antioksidan dan kesuburan ternyata pada mereka yang mereka yang mendapat terapi antioksidan outcome menjadi lebih bagus dimana tidak pemberian antioksidan pada perempuan itu masih cukup kontroversi masih tidak begitu banyak literaturnya sedangkan sebaliknya pada laki-laki literaturnya sangat banyak dan sudah establish bahwa antioksidan ini dapat memberi efek yang baik pada kesuburan pria terakhir terakhir pemberian karnitin selenium kondisi 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 dan glutasio nah ini yang terakhir adalah tentang probiotik dan prebiotik mungkin akhir-akhir kita mulai mendengar apa sih itu probiotik apa sih itu prebiotik dan bagaimana kaitannya dengan kesuburan secara definisi probiotik adalah mikroorganisme hidup buru bakteri atau jamur yang berada di sistem penyernaan manusia sedangkan prebiotik adalah senyawa natural dalam makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus prebiotik ini berfungsi sebagai suplemen untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme baik dalam sistem mikro mikroorganisme yang baik dalam sistem penyernaan kenapa prebiotik dan juga prebiotik ini penting karena ternyata dalam berbagai studi prebiotik yang bila kita konsumsi ini ini dapat menurutkan persentase lemak tubuh dapat menurutkan berbadan dapat menurutkan kolesterol dan glukosa darah napsumakannya lebih rendah dan ini yang penting juga adalah meningkatkan kadar insulin di dalam darah masih ada satu lagi yang ini juga akhir-akhir yang ini populer bagaimana dengan vitamin D dengan vitamin D PCOS ini disebutkan bahwa suplementasi vitamin D dapat mengurangi kejadian resistensi insulin dan kelebihan hormon androgen atau hiperandrogenisme serta meningkatkan metabolisme lipid pada pasien dengan PCOS sampai batas tertentu ini adalah sumbernya dosisnya adalah 4000 EU per hari jadi vitamin D ini menurut studi-sudi yang saat ini dikatakan dapat membantu atau memberikan efek positif bagi mereka yang ingin program khususnya mereka yang punya PCOS maupun obesitas ini adalah take home basisnya apabila lebih dari 12 bulan sudah berhubungan secara teratur dan tanpa proteksi hati-hati harus bila ingin punya anak harus segera untuk dilakukan counseling atau konsultasi ke alinya apa yang untuk dilakukan training apa yang terjadi apakah ada masalah atau tidak kemudian usia 35 tahun hal ini terkait dengan kemampuan reproduksi khususnya pada perempuan yang sudah mulai menurun kemudian height yang tidak teratur hati-hati pada mereka yang tidak height secara teratur apakah terkait dengan gangguan kesuburan seperti yang tadi disampaikan di awal pada height yang teratur kita akan lebih mudah untuk mencari masa subur dengan rumus yang tadi yaitu 14 hari menjelang height berikutnya akan jauh lebih mudah ditentukan apabila seorang wanita mempunyai height yang teratur kemudian ini yang terakhir yaitu riwayat adanya riwayat nyeri panggul infeksi panggul dan operasi panggul ini hati-hati karena ini sering dikaitkan dengan gangguan pada organ produksi khususnya pada saluran tuba falopi atau saluran endung telur ada satu lagi yaitu gangguan sperma untuk ingin hamil tidak hanya perempuan saja yang kita lakukan screening atau pemeriksaan tapi juga harus pihak laki-lakinya video-video di awal tadi menunjukkan betapa pentingnya kita mempunyai sperma yang sangat baik karena sperma ukurannya sangat-sangat kecil dibandingkan ukurannya sal telur bahkan dibandingkan ukuran tebalnya dinding zona pelusida sperma masih jauh lebih kecil sebaik kesimpulan untuk mendapatkan kemampuan reproduksi yang baik sehingga bisa sampai kehamilan kita harus bisa menjaga bagaimana barbada menjadi ideal menghindari faktor kejuangan disini menghindari kecemasan dan depresi no smoking hindari alkohol dan juga narkoba kita mengatur melakukan intervensi kayak hidup baik melalui diet ataupun juga dibantu dengan obat-obatan baik terima kasih sekian dari saya saya kembalikan kepada moderator buat Mira baik terima kasih dokter atas penjelasannya yang sangat menarik sangat-sangat yang so interesting ya sehingga banyak pertanyaan di kolom chat ini langsung tanya-jawab saja ya dokter satu persatu atau saya buka satu termen tiga pertanyaan boleh silahkan saya ikut saja baik yang pertama baik ini dokter pertanyaan yang pertama dari Buang Rani dia bagaimana dengan wanita perokok pasif dengan usia 30 tahun tingkat kesimpulannya bagaimana berapa persen kesempatan untuk hamilnya monggo dokter langsung saja baik ini pertanyaan sangat bagus sekali Bu Anggra ini dan ini pertanyaan juga cukup sering sekali berada di masyarakat saya segera juga ditanya dari pasien-pasien bagaimana dengan nasib dari perokok pasif dibandingkan yang aktif sayangnya memang studi pada mereka yang perokok pasif ini tidak banyak atau mungkin malah sangat jarang sekali walaupun ada juga mungkin kita melihat apakah ini bisa dipercaya apa tidak namun logikanya kalau kita melihat mereka yang perokok pasif di mana aktif mungkin perokok pasif ini akan lebih jauh lebih berbahaya dibandingkan efeknya akan lebih berat dibandingkan yang aktif karena yang aktif ini mereka mungkin sudah terbiasa dan mungkin sistem perangkasannya akan berbeda dengan mereka yang pasif kalau kita melihat lebih jauh lagi intinya adalah seberapa banyak jumlah rokok yang disab oleh perokok pasif ini kalau kemudian dia sebagai perokok pasif berdekatan dengan mereka yang sering merokok si A si B si C akhirnya jumlahnya kalau dihitung bisa jauh lebih banyak jadi kalau untuk eksaknya pastinya memang data memang belum ada tapi kalau kita mengenai logika kita sebenarnya akan jauh lebih berbahaya untuk mereka yang merokok pasif kebalik kalau sekarang dia di environment dilengkapi mereka-mereka yang banyak merokok efeknya sama baik perokok pasif maupun aktif akan kesyukuran begitu Ibu Admira mungkin bisa kalau mungkin ada pertanyaan berlanjut silahkan baik terima kasih dok ini ada yang dari Ibu Eli silahkan terima kasih buat Mira selamat siang assalamualaikum wabarakatuh dokter berkenalkan nama saya Eli dokter ingin saya tanyakan dok saya ini ini ya saya cerita dulu dok dan saya ini juga termasuk salah satu saya bingung sendiri dok kalau dibilang invertir saya sudah punya nak satu terus kemudian selama setelah saya memiliki anak sampai sekarang ini saya juga belum hamil sekarang anak saya sudah usianya sudah 10 tahun dok beberapa kali saya sudah konsultasi konsultasi ke dokter objen untuk bimbo ini mungkin kalau dilihat dari pemeriksaannya di posi rahimnya saya tidak ada masalah dok terus kemudian beberapa pernah saya ini diserahkan untuk suami diserahkan untuk pemeriksa life ternyata memang mengalami obesitas sperma dok terus kemudian memang saya sama suami mungkin ada tentukan obesitasnya terus kemudian kita juga hidup sehat yang ingin saya tanya ada tip-tip khusus dok supaya ini apa namanya bisa hamil lagi dok terima kasih baik pertanyaannya menarik sekali sudah pernah hamil kemudian melahirkan dan anaknya juga sehat kemudian sudah lama kok gak hamil-hamil lagi juga sama-sama rumah terkurungnya invertil gak seperti ini terpengar saya sudah pernah punya anak jadi invertilitas itu dibagi dua invertil primer dan invertil sekunder invertil primer itu dikategorikan pada mereka yang belum pernah punya anak sehingga invertil sekunder adalah mereka yang sudah pernah punya anak pada kasus ibu Eli ini karena sudah pernah punya anak dan pernah melahirkan sekarang puternya di sini 70 tahun dikategorikan sebagai invertil sekunder dengan catatan tadi sudah berusaha hamil selama satu tahun dengan hubungan teratur dan tanpa proteksi kalau jendeng setelah melahirkan hingga sampai sekarang masih mudah kapi artinya belum masuk terkolong invertil sekunder di sini menariknya tadi sudah matur juga kalau sudah dengan suami menerapkan pola kehidupan sehat artinya usaha-usaha yang menunjang bagaimana kesuburan itu bisa optimal itu tetap belum memberikan hasil kalau memang ini masih belum memberikan hasil tadi pada yang saya sampaikan ada 4 plus 1 tadi yang faktor resiko yang penting pertama kerahim atau uterus kedua saluran yang ketiga edung telur yang keempat sperma yang kelima usia tentu kita ini kan manusia kita ini kan seiring waktu apa yang menimpa atau terjadi dalam tubuh kita ini juga sangat dinamis apa kita tengah infeksi atau tidak apa ada penyakit yang kemudian muncul atau tidak kita tidak tahu hal ini juga sangat ditunjang bagaimana tadi saya sampaikan di saat awal tadi sel telur dan sel sperma itu untuk berkembang sampai matur atau matang itu waktu kurang lebih 3 bulan artinya setiap 3 bulan hasil pemeriksaan akan bisa berubah mungkin saat dulu 10 tahun atau 11 tahun yang lalu hamil itu kondisi reproduksinya sangat optimal sangat baik mungkin sekarang sudah mengalami suatu penurunan ada masalah tapi sekali lagi saya belum bilang ini pasti ada masalah ini kita harus melakukan evaluasi kita lihat rahim nah ibu sudah menyebutkan kalau rahim diperiksa tidak ada apa-apa tapi faktor lainnya masih ada kita lihat salurannya apakah salurannya masih baik atau tidak apakah buntu atau tidak apakah ada perlengketan atau tidak kita ketahui saluran indung telur itu itu kalau kita umpamakan itu lemes itu kayak ini kayak tangan-tangannya gurita itu lemes nah kalau ada infeksi akan sering memujuk perlengketan atau bahkan terjadi pembuntuan nah kalau ada ini tentu juga akan mempersulit untuk upaya mendapatkan kehamilan dan yang ketiga tadi indung telur indung telurnya ini bagaimana kondisinya masih baik kalau terkait usia sangat-sangat mempengaruhi kualitas dari sal telur saya sebutkan tadi kalau sudah usia 35 tahun ke atas sal telur kualitasnya sangat jauh menurun kalau kurang dari itu kita masih bisa upayakan sebenarnya seorang wanita itu diketahui mempunyai masa subur atau tidak itu sangat mudah sekali secara kasar kita tahu dari mana coba dari kondisi height apakah heightnya ini teratur kalau seorang perempuan atau wanita ini height teratur setiap bulan dia height artinya dia setiap bulan punya satu periode masa subur ada satu sal telur yang dilepaskan oleh indung telur yang siap untuk dibuahi nah kalau seorang wanita masih height secara teratur kemudian masih belum bisa hamil lagi kita pasti bisa lebih memperkecil kecurigaannya ini kemungkinan bukan masalah faktor telurnya mungkin faktor yang lain kemudian yang keempat adalah faktor sperma nah sperma hasilnya bagaimana normal atau oligo suami itu ogosid sperma oligo ya ogosid kalau hasil labnya itu hasilnya ada tiga oligo terato atau asteno ini yang mana oligo boleh disampaikan oligo begini oligosperma itu artinya jumlah sperma ada di bawah normal menariknya begini kita jangan terpaku pada hasil angkanya 1 juta 2 juta 3 juta oh 3 juta sperma per cc itu artinya sperma masih banyak ada 3 juta studinya itu menariknya begini dari 10 sampai 12 juta sperma disebutkan hanya 1 sperma saja yang bisa mencapai oligo atau sel telur ibu lihat oligonya berapa kalau oligonya di bawah 10 hingga 12 juta sangat mungkin sekali tidak ada sperma bisa menjangkau sel telur jadi disini harus dilakukan upaya perbaikan dari spermanya bagaimana mau merubah menjadi keadaan normal spermia lagi tentu kalau untuk ini kita perlu tahu data objektifnya saya tidak tahu berapa angkanya tapi apakah masih mungkin pada kategori ringan rasanya masih tapi kalau sudah berat tergantung penyebabnya mungkin akan juga tidak bisa diperbaiki mungkin sebaiknya untuk dievalasi lagi kemudian kemudian yang terakhir adalah usia ingat usia kalau untuk wanita kalau usia ada 35 tahun kita harus mulai lampu kuningnya yang boleh dinyalakan kalau kok tidak hamil padahal yang hamil kalau untuk laki-laki lebih periodinya lebih lambat sudah 10 tahun kalau mungkin dalam 45 tahun kemampuan reproduksi akan mulai turun baik itu mungkin yang bisa sampaikan semoga bisa ditangkap dan diterima baik terima kasih dokter bu Eli apakah sudah paham sampaikan dokter buat Mira terima kasih nanti kalau tidak paham tanya saya siap buat Mira baik diska apakah ada pertanyaan kembali ada oke dok masih ada pertanyaan kembali silahkan diser diska oke pertanyaan yang kedua ini dari mahasiswi Siti Aisa Kocititika Kepidanan yaitu bagaimana dengan remaja wanita yang tidak pernah teratur haid sejak dia pertama kali haid kemudian siklus haidnya bahkan sampai 120 hari kemudian apakah itu mempengaruhi kesukuran kemudian apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya dokter terima kasih monggo langsung saja ya dokter ya baik buat Mira ini satu kasus tapi pertanyaannya banyak usia 19 tahun tapi haidnya masih belum teratur baik kita lihat dulu proses fisiologinya atau proses yang normal yang ada pada perjalanan lifespan wanita ketika memasuki usia menars atau haid yang pertama kali haid seorang perempuan pasti akan belum teratur hal ini sangat bisa diterima karena hormon hormon yang mengatur siklus haid pada perempuan ini masih belum stabil ibaratnya masih belum matur atau matang kurang lebih butuh waktu 1 hingga 2 tahun untuk membuat hormon-hormon reproduksi ini kalau kita kenal sumbu HPO yaitu hipotalamus pituitary atau hipovisa dan yang O adalah ovarium atau indium telur ketiga organ ini membutuhkan suatu sumbu yang mengatur siklus haid ketiga organ ini kurang lebih mudah waktu secara 1 hingga 2 tahun kalau dulu biasanya wanita itu mulai haid atau minar ketika usianya 15 tahun kalau sekarang mungkin jenis-jenis semua mungkin akan lebih mudah dan kebanyakan sudah usia 12 tahun bahkan usia 10 tahun sudah mulai haid atau minas kita masih pada kita masih melihat pada mereka-mereka yang usia muda kalau terjadi gangguan haid jika sudah lewat dari 2 tahun tentu kita mulai curiga ada apa artinya kalau sudah lewat 2 tahun ini sumbu HPO-nya tadi hipotalamus bituliteri dan ovaryumnya itu tidak segera matur-matur atau ada masalah ini akan menjawab pertanyaan yang kedua apa penyebabnya tentunya selain HPO yang belum matang tadi kalau sudah melihat 2 tahun artinya HPO sudah matang berarti ada masalah yang mengganggu sumbu HPO tadi yang paling sering penyebabnya 68% adalah mereka yang masuk kategori PJOS atau polygistik overum sindrom kita semua mengenal dalam bahas sindrom overum polygistik dan yang kedua bila ada faktor-faktor lain yang bisa mengaruhi contohnya obesitas diabetes melitus gangguan hormon tiroid dan yang kelima adalah gangguan hormon prolaktin kelima hal ini sangat bisa mempengaruhi sumbu HPO tadi sehingga menyebabkan heightnya terganggu bagi tadi mbaknya yang bertanya tadi coba sekarang dilihat yang pertama apakah kejadian height tidak teratur ini sudah terjadi sejak pertama kali munas sudah melewat 2 tahun belum kalau sudah lewat 2 tahun artinya kita melihat ini pasti ada masalah kalau ada masalah kita lihat lagi masuk dalam kategori obesitas apa tidak kalau obesitas sangat mungkin terkait berikutnya dilihat lagi apakah ada faktor diabetes melitus kita lihat di riwayat keluarga apakah ada yang menderita diabetes melitus kalau masih belum ada baru kita menginjak yang berikutnya apakah mungkin ada gangguan hormon teroid apakah mungkin ada gangguan hormon prolaktin itu yang bisa sampaikan semoga bisa membantu dan memenjakan masalahnya oh untuk terapinya harus ke dokter untuk terapinya harus ke klinik jenengan ya dokter enggak harus ke diri jauh sekali oke dokter sebetulnya ini masih banyak pertanyaan namun waktunya habis apakah masih berkenan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan banggo saya ikut aja oke baik budiska silahkan untuk di-share lagi jika ada pertanyaan ini dokter pertanyaan dari mahasiswi Karisma Ajeng Maharani dari Prodi S1 Kebidanan dok izin bertanya apakah wanita dengan gangguan PGOS tidak bisa hamil lalu bagaimana cara kita sebagai kaum awam untuk mengetahui gejala penyakit PGOS tersebut dan intervensi yang dilakukan seperti apa silahkan dokter pertanyaan pertama apakah PGOS bisa hamil yang kedua untuk mengetahui gejala-gejalanya ya orang awam pertanyaan pertama apakah pada pasien PGOS bisa hamil jawabannya bisa sekali banyak yang PGOS sudah bisa hamil tapi tentu sekali lagi ada intervensi baik itu intervensi gaya hidup perilaku termasuk diet dan juga intervensi obat-obatan yang kalau obat-obatan tentu harus dengan monitoring atau pendampingan dari dokter banyak kok program hamilnya banyak yang bisa dilakukan pada orang-orang PGOS baik itu dari mulai program hamil yang alami yang natural di sini masih hubungan tercatwal kodis tercatwal baik juga juga dengan teknologi reporsi berbantu baik itu inseminasi maupun pagi tapung tapi intinya bisa dan jangan jangan aduh jangan khawatir bahwa orang-orang PGOS tidak bisa hamil insya Allah untuk sekarang ini sudah banyak kas-kas PGOS bisa hamil kemudian yang kedua bagaimana orang awam mengetahui bisa mengetahui bahwa ini adalah ada tanda-tanda PGOS karena ini saya bicara di forum ilmiah saya coba sedikit ilmiah dan sedikit awam kita mau diagnoses PGOS itu berdasarkan kriteria yang sering dipakai itu kriteria Rotterdam Rotterdam itu ada tiga yang pertama adanya oligo atau anoflasi yang kedua adanya hiperandrogen yang ketiga adanya gambaran polikistik dari gambaran USG polikistik itu telurnya kecil-kecil dan banyak bagaimana kita dari kejala-kejala kriteria tersebut bisa dipakai orang awam kita lihat yang pertama kriteria pertama yaitu oligo atau oligo ovlasi atau anovlasi dalam bahasa awam mungkin kita bisa melihat sebagai tidak height atau height-nya ada tapi sangat jarang sangat jarang artinya memanjang disini kita harus tahu kriteria bagaimana height yang normal untuk interval atau untuk lama height interval lama height yang sekarang hingga berikutnya itu untuk diusin yang terbaru antara 24 hingga 38 hari jadi kalau lewat 38 hari tentu sudah dianggap tidak normal dan faktanya pada orang-orang PCOS ada yang height-nya mundurnya seminggu dua minggu empat minggu dua bulan bahkan tiga bulan bahkan ada yang tadi anovulasi anovulasi artinya tidak height sama sekali disini kita menyebutkan bila 6 bulan tidak height itu masuk kategori anovulasi atau tidak ada height sama sekali nah jadi kriteria pertama sudah kita dapatkan pada mereka yang height-nya mundur itu masuk kriteria yang pertama yang kedua adalah hiperandrogen hiperandrogen adalah kondisi dimana hormon androgennya tinggi secara manifestasi kondisi hormon androgen yang tinggi ini bisa kita lihat dari pada kulitnya sering berminyak sering muncul jerawat ada rambut-rambut di ini di kumis itu lebih lebat atau di ekstremitas di tangan atau kaki juga lebih lebat itu adalah tanda-tanda klinis terjadinya hiperandrogen nah sudah kan satu dua sudah dapat kemudian yang ketiga yang ketiga ini adalah gambaran dari USG didapatkan telur-telur yang kecil dan banyak nah kalau yang ketiga ini manifestinya cukup sulit karena kita kalau tidak kita harus melakukan pemeriksaan hormon ini sering kita temui masalahnya pada mereka yang masih gadis yang belum menikah bagaimana untuk kriteria ketiga ini ya kita mengevolusinya nah sekarang bisa kita gantikan dengan pemeriksaan hormon namanya AMH AMH ini apabila kondisi kadarnya tinggi ini sudah bisa gantikan kita bisa gantikan untuk yang kriteria ketiga jadi kriteria pertama tadi yang awam yaitu high-nya mundur yang kedua kejali berandurgenya tadi jerawat tumbuh jerawat kulitnya berminyak atau rambut di area kumis di area tangan atau kaki lebih lebat yang ketiga kadar hormon AMH-nya meningkat dua dari tiga ini sudah bisa kita sebut sebagai PGOS baik begitu Ibu Mira Pak Mira oke baik terima kasih dokter atas penjelasannya tentang PGOS jadi apakah faktor makanan juga mempengaruhi ya dokter untuk PGOS ini untuk faktor makanan mempengaruhi PGOS apa tidak kita lihat PGOS itu penyebabnya sampai sekarang belum jelas namun faktor resiko yang sangat sering dikaitkan salah satunya adalah obesitas atau kegemuan nah kalau pola makannya lebih banyak kalorinya resiko obesitasnya juga tinggi naik sehingga kemungkinan terjadi PGOS juga meningkat pola makan tapi kalau berbadannya ideal tidak memengaruhi kondisi PGOS oke baik terima kasih mungkin salah satunya tadi adalah konsumsi antioksidan yang tinggi ya ya itu salah satu terapinya treatmentnya oke baik kebetulan saya juga penelitiannya lebih antioksidan ya dokter ya jadi kalau sekarang buah-buahan yang antioksidan itu harganya mahal bisa diganti yang murah ya misalnya jeruk lagi mahal bisa diganti keras ya teman-teman untuk peserta kuliah pakar jadi jangan takut untuk mengkonsumsi antioksidan yang tinggi jadi gak harus mahal gak harus buah mahal tetapi juga buah-buahan lokal pun juga mempunyai antioksidan yang tinggi baik adakah pertanyaan kembali Budiska ada oke Budiska silahkan disedok masih ada pertanyaan lagi ya silahkan untuk pertanyaan keempat dari Umi Solekah Projek S1 Kebidanan apakah kasus dismenor yang terjadi dapat mendorong terjadinya masalah infertilitas monggo silahkan dokter ini pertanyaan yang berbeda tapi juga sebenarnya terjadi tentang dismenor kita ketahui definisi dismenor adalah nyeri saat haid nyeri saat haid atau dismenor itu dibagi dua primer dan sekunder primer benar-benar murni karena adanya hormon zat prostaglandin yang sangat tinggi yang memicu kontraksinya rahim terlalu kuat sehingga memicu terjadinya kontraksi yang menyebabkan nyeri yang dirasa oleh wanita yang lagi haid sedangkan dismenor sekunder itu ada faktor lain eksternal penyakit di luar penyakit eksternal yang menyebabkan terjadinya nyeri saat haid tentu pertanyaan berikutnya ini dismenor ini apakah terkait dengan infertilitas kalau dismenornya itu primer tentu tidak karena tidak ada penyakit tidak ada masalah tidak ada disis tidak ada gangguan yang menyebabkan gangguan pada faktor-faktor tadi rahim saluran subah maupun hidung telur tapi kalau dismenornya primer itu iya bisa memengari kondisi kesuburan nah pertanyaan berikutnya adalah dismenor yang sekunder tadi yang bisa memengari kesuburan contohnya apa saja yang paling sering kita dapatkan adalah kelompok-kelompok endometriosis waktu itu yang paling sering adalah adenomyosis nah atau kista endometriosis yang kemudian sudah terkiritip infiltrating sehingga fokus opet darahannya itu terap terjebak di dalam lesi-lesinya lesi-lesi endometriosis dia tidak bisa keluar yang kemudian bisa memicu rasa nyeri yang lebih sakit pada wanita yang mengalami haid ada sedikit perbedaan yang bisa kita gunakan sebagai patoan yang cukup mudah ini dismenor primer atau sekunder kalau dismenor primer biasanya terjadi hanya saat awal haid hari pertama atau hari kedua dimana darahnya sudah mulai banyak setelah kemudian setelah itu dia akan hilang karena darahnya sudah bisa dikeluarkan dari dalam rahim artinya endometrius sudah bisa keluar tapi kalau dismenor yang sekunder yang disebabkan oleh endometrius darahnya tidak segera keluar-keluar dari dalam rahim karena dia terjebak dalam lesi-lesinya itu biasanya akan menyebabkan nyeri yang lebih lama tidak hanya pada hari pertama atau hari kedua tapi lebih lama itu hanya untuk membedakan secara kasar jadi kalau misalkan jendengkan atau kemudian ada teman atau keluarga kok nyerinya haidnya itu hanya hari pertama atau kedua insya Allah itu sebaik tapi kalau memanjang dan lama itu kita perlu curiga jangan-jangan ada sesuatu yang lain apalagi bagi mereka yang ingin pertama hamil atau ingin punya anak jangan-jangan itu bisa mengganggu nah itu perlu tidak lanjut baik begitu buat Mira mungkin bisa diterima jangan jelas oke terima kasih dokter atas penjelasannya saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi dokter nanti kalau ada pertanyaan kan masih ada sesi berikutnya yang tanggal 28 ya dokter oh iya oke terima kasih atas penjelasannya sangat bermanfaat sekali jangan bosen-bosen kita undang lagi ya dokter monggo silahkan selaku moderator saya meminta maaf jika dalam memandu acara ini masih terdapat banyak kesalahan saya akhiri sampai disini dan saya akan kembalikan ke MC terima kasih dok sama-sama selamat siang selamat siang baik terima kasih Ibu Admiral untuk selanjutnya selamat siang